Badan Legislasi DPR RI memutuskan untuk mengeluarkan rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RUU-LLAJ dalam Prolegnas Prioritas 2023. Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Kerja Balek DPR RI dengan Menkumham baru-baru ini. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas menjelaskan RUU-LLAJ dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2023 karena mengalami perubahan komposisi pandangan fraksi yang setuju maupun tidak setuju. Terhitung ada enam fraksi yang menyatakan mengeluarkan, dua fraksi yang mendorong untuk melanjutkan, dan satu fraksi mendorong RUU-LLAJ menjadi usulan pemerintah. Di Balek tidak ada masalah ya, tapi karena kan ada setelah ini ada diagendakan di Rapat BAMUS. Nah hampir semua di fraksi di Badan Musyawara meminta supaya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya itu dikeluarin. Nah tapi karena mekanismenya ini adalah Rapat Kerja dan dilakukan oleh tiga lembaga negara, tentu tidak boleh dirubah oleh Paripurna maupun apalagi di BAMUS. Makanya kita lakukan Rapat Kerja kembali. Dan Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan keputusan hampir semua fraksi ya, menyatakan, menerima untuk mengeluarkan Undang-Undang LLAC dari situ. Itu aja sebenarnya, yang lain tetap sama dengan yang lalu. Selain itu, Balek DPR RI juga resmi mencabut rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dari Prolegnas Prioritas 2023 setelah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna baru-baru ini. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.